Apa namanya traktir warga Jakarta? Dengan apa? 8 program? Nah, pertama saya akan traktir namanya Bakwan. Saya dengar kata memang ini ada Bakso Malang yang cukup terkenal di sini. Bakso Malang Cak Soekumis. Nah, kalau kita dengar Bakso Malang kan ya sudah Malang melintang ya. Sekarang bahkan sudah cukup dikenal di berbagai negara juga Bakso Malang ini. Nah, kalau kita lihat sejarah kan itu dulu yang mengawali itu imigran Tionghoa Malaysia itu. Ya, namanya Cun Muslim. Beliau itu mengawali dagang Bakso itu di Alun-Alun Malang. Ya, dan ya tentu penggemar awalnya dari kalangan Tionghoa, tapi kemudian akhirnya banyak juga yang kemudian suka juga dengan Bakso-nya. Dan akhirnya ya mulai berkembang gitu ya. Makanya terkenal sekarang Bakso Malang ini diawali dari situ. Tahun 1939 kalau nggak salah. Ya, seperti apa gitu ya. Artinya apakah ya sama dengan Bakso-Bakso lain ya. Ya, saya lihat juga memang kadang-kadang tingkat kelaparan mempengaruhi juga. Kebetulan pas mau makan siang jadi enak juga nih. Ya, tapi memang enak. Ya, Pak Soekumis memang enak. Ya, tentu saja. Justru kita ingin memang banyak mendapat masukan juga dari teman-teman pelaku usaha ini. Terutama yang sudah, ya kunci suksesnya apa sih sebetulnya. Supaya juga bisa nanti pada saat kita memberikan kesempatan untuk jensit, terutama untuk mau berlatih ya, atau mau ya praktek dan sebagainya, magang. Nah, itu kan artinya dia bisa ikut memberikan, apa namanya, masukan juga ke teman-teman muda yang mau berwirausaha ya. Karena ya saya lagi memotivasi mereka, sebaiknya berprinsiplah lebih baik tetap berpendapatan daripada pendapatan tetap. Kalau pendapatan tetap kan jadi pegawai, jadi kuli kan, bulanan. Enggak tahu kalau wartawan masuknya apa ya. Berarti makan di Bakso ini seperti memberikan contoh kepada gengsi untuk membangun UMKM di Jakarta? Iya, saya kira ini. Jadi justru artinya yang penting utamanya adalah kemauan dan mau berlatih ya. Jadi intinya mereka itu harus pertama tadi dengan kemauan yang kuat dan kemudian juga tentu saja harus pintar. Nah, untuk pintar kan kata Pak Cete harus cerdas. Harus cerdas dulu, jadi untuk bisa survive harus cerdas. Nah, untuk cerdas harus pintar. Pintar apa? Di antaranya pintar, apa namanya, istilahnya mengambil ada peluang, pintar memanfaatkan peluang, pintar menciptakan peluang. Nah, sebetulnya itulah. Jadi seorang, misalnya nggak boleh nyerah gitu ya. Dan saya yakin ini pasti Cak Kumis ini pasti juga mengawalnya pasti berkali-kali mungkin juga ada kegagalan-kegagalan yang dia lalui. Tetapi jangan menyerah dengan kegagalan itu. Ya, seperti Cekma ya. Cekma itu sukses karena belajar dari kegagalan orang. Ya, kegagalan orang. Tapi kalau dari Rido sendiri, ada masyarakat program yang mengajak anak muda untuk giat berusaha untuk UMKM? Ya, justru itu. Kita malah dorong pada para pemuda ini, kita berikan peluang-peluang tadi. Bahkan termasuk juga tadi untuk magang di berbagai profesi yang ada. Nanti kita akan berikan kesempatan itu. Apakah di tempat, misalnya di industri, atau mungkin di perkantoran. Bahkan di kantor gubernur pun nanti ada anak-anak muda yang bisa menjadi ajudan gubernur atau ajudan wakil gubernur. Jadi bersama saya, nanti sepekanlah bersama saya. Dia ikut kemana saya bekerja, dia ikut bersama saya. Jika nanti dia belajar dari pengalaman seorang wakil gubernur dan seorang gubernur. Ini sudah kita akan berikan kesempatan itu untuk anak muda. Dan tentu co-working space itu tadi juga akan kita berikan perbanyak ya. Supaya mereka juga bisa berlatih dimanapun sesuai dengan minatnya ya. Karena bagaimanapun juga kita berharap anak-anak muda ini kalau bisa menjadi entrepreneur gitu. Karena janganlah orientasi menjadi pekerja. Nah ini dalam kesempatan ini justru ini saya akan traktir ini. Apa namanya traktir warga Jakarta. Dengan apa? 8 program. Ya. Pertama saya akan traktir namanya Bakwan. Apa tuh Bakwan? Bakwan itu bangun kota rawat lingkungan. Nah itu sih katanya Bakwan. Ya kenapa bangun kota rawat lingkungan? Ya karena memang kita akan membenai perumahan, kumuh kan. Ya sekaligus juga bagaimana menciptakan memperbanyak ruang terbuka hijau. Ya satu ya. Nget-inget Bakwan ya. Jadi apa tadi? Bangun kota rawat lingkungan. Nah yang kedua kue putu. Kue putu tahu kue putu? Ya. Ya jadi kemanapun irit dan hemat waktu. Kemanapun irit dan hemat waktu. Ya tentu memperbaiki besoalan transportasi. Ya itu yang akan kita benai. Yang ketiga laksa. Nah makanan khas Jakarta kan ada laksa ya. Nah laksa itu artinya pelatihan siap kerja. Nah itu diantaranya anak muda nanti. Ya pelatihan-pelatihan itu. Ya yang keempat petis. Tahu petis? Nah petis itu pendidikan baik dasar maupun menengah gratis. Petis pendidikan gratis. Yang kelima asinan. Nah agenda solusi hujan aman. Nah kita mengatasi persoalan banjir. Ya itu. Terus yang keenam rujak. Rumah terjangkau dan terpadu. Ya jadi kan kita harapkan orang miskin kota pun bisa tetap tinggal. Tidak tersingkir karena tidak lagi mampu untuk bayar ngontrak ataupun bayar untuk cicilan ya. Nah yang keenam rujak. Ya rujak itu rumah terjangkau dan terpadu. Eh udah tadi ya rujak ya? Oh udah. Oke. Yang ketujuh ketupat. Ketupat kredit tanpa bunga akses cepat. Ketupat ya. Kredit tanpa bunga akses cepat. Kita terutama untuk UMKM diantara 500 ribu sampai 10 juta tanpa bunga. Ya itu akan kita prioritaskan. Nah terakhir semur. Semur itu sembako murah. Ya terutama nanti dalam setiap bulan sekali kita akan ada pasar murah di setiap kelurahan. Ya jadi untuk mengatasi supaya tidak terjadi inflasi yang memberatkan warga. Saya kira itu ya. Yang pas itu segera itu Pak tadi kan ada doa pendapatkan? Ya pertama tadi sekolah gratis kan. Yang kedua juga kan plus juga dia juga sudah ada backup untuk apa namanya makanan gratis juga buat mereka ya. Ya nanti ditambah dari pemda juga gitu ya. Jadi memang apa kita akan usahakan anak-anak yang memang dalam proses belajar supaya konsentrasi belajar ya. Jadi tidak seperti tadi memang kita perhatikan kasihan mereka harus mencari tambahan mungkin ya. Atau barangkali mungkin dia sekolahnya siang bisa jadi. Kadang-kadang juga ada yang seperti itu. Ya saya pernah ketemu di Blok M. Kamu kenapa ini apa pagi-pagi jualan disini? Ya Pak nanti siang sekolahnya katanya. Oh ya jadi bisa juga mungkin memanfaatkan waktu ya. Tapi orang-orang seperti ini juga sebetulnya ya sepanjang memang apa tidak mengganggu dalam pejualannya ya. Mengganggu ketiriban umum sebenarnya gak ada masalah ya. Ya mereka juga perlu dilatih. Saya juga dulu waktu kecil juga sering jualan juga disuruh kakek saya karena dulu ikut kakek ya. Jadi sering bawa ini makanan keliling ya. Dulu pernah juga merasakan itu. Jadi ada manfaatnya juga sih gitu ya. Negosiasi, tawar-menawar gitu ya. Itu ternyata di dunia politik penting juga kan. Seperti itu. Oke ya cukup ya. Terima kasih telah menonton.